Mega Kadis! Bang Jawa Meritahku! KADIT! Yeay! Asik! Terang bulan! Kadit! Kadenis! Kita main petak umpet yuk! Pasti seru nih! Ini kan udah malem, Cub. Iya, aku takut kalo main petak umpet malem-malem, Cub. Bukan gelap. Dit, ada nuncuk apa tuh, Dit? Oh, yang bulat terang di langit itu ya? Itu namanya bulan, Del. Bulannya bulat banget. Itu bulan purnama, Den. Bentuknya bulat sempurna dan bersinar terang. Tuh kan, makanya terang, Kadenis. Nggak usah takut deh. Kan Allah akan selalu jagain kita. Asalkan kita selalu berbuat baik. Kalo kita nggak baik, Nah, baru kita bakal jauh dari lindungan Allah. Kalo nggak percaya, tanya aja sama Pak Aji. Tuh, Pijuk. Tuh, Adel aja mau ya main petak umpet. Adel bukan mau main petak umpet, Cub. Tapi Adel nanya, yang kerlap-kerlip di langit itu apa? Kalo itu namanya bintang, Del. Bagus ya, Del. Kerlap-kerlip kayak lampu. Kadit! Kadenis! Lihat deh! Itu bintangnya kok bentuknya kayak gitu ya? Lucu! Kayak bentuk kepiting, Kak! Halilnya! Itu namanya rasi bintang. Bintangnya berkumpul. Membuat banyak bentuk dan rupa. Kadit tahu juga ya. Laut jaman dulu itu suka ngeliat rasi bintang buat nentuin arah kapalnya berlayar. Biar mereka nggak kesasar. Kalo kesasar kan bisa repot tuh Kadit. Bisa-bisa nggak balik lagi ke darat. Kan laut itu luas banget. Kalo nggak percaya, tanya aja sama. Sama Pak Haji juga kan, Cup? Bukan, Kadit. Sama Bapak Ucuk. Hehehe. Hehehe. Kamu kenapa, Del? Adel mau ambil bulan sama bintangnya ya? Jauh, Del. Mana bisa kita ambil bulan sama bintang di sana? Itu kan di langit. Tinggi banget, Del. Jadi nggak mungkin. Mungkin aja, Cup. Kalo kita jadi astronot. Naik pesawat luar angkasa, terus kita mendarat di bulan. Astronot? Apaan tuh? Ini yang namanya astronot, Cup. Oh, ini kak astronot itu. Wah, keren ya kak bajunya. Ucuk juga mau ah. Kalo udah gede, nanti jadi astronot. Selamat datang, Adel. Terima kasih, Adel. Kamu datang mengunjungi aku. Aku dengar kamu kesini ingin memetik bintang-bintang di langit ya? Hehehe. Rasitaurus? Maukah kau membantu Adel yang baik ini? Rasitaurus yang baik hati? Tolong antarkan Adel ya. Biar mudah kamu mengumpulkan bintang-bintangnya, kamu pakai yang ini aja ya. Nah, Adel, lihat itu. Ayo, Adel, tangkap. Tangkap kelinci itu. Dia dari Rasi Bintang Kelinci. Yang biasa dikenal dengan nama Rasi Bintang Lepus. Kamu mau membawa pulang kelinci itu? Boleh aja kok. Tapi kalau kelincinya mau ya. Rasi Bintang. Rasi Bintang Kelinci dan Taurus berteman di sini. Mungkin mereka sedih karena akan berpisah. Kamu nggak jadi bawa kelinci itu ke bumi? Hehehe. Kamu memang anak yang baik, Adel. Kamu merasa kasian kepada Rasi Taurus. Kalau dia kehilangan Rasi Kelinci, pasti dia akan merasa kesepian dan bermain sendiri. Hehehe. Kamu mau pulang sekarang ya? Jangan khawatir. Kalau kamu rindu dengan Rasi Kelinci, kamu lihat saja ke langit. Nanti Rasi Kelinci akan menari-nari untukmu. Aduh. Kau Adel senang banget! Aduh dari bulan. Aduh kan udah dari tadi di sini aja. Kok bisa dari bulan? Itu pinternya Adel Cup. Ayo berani jangan berhenti kita bayi mimpi. Semua tantanya menjadi ringan kandang persahabatan. Baca persahabatan. Oh, 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 oh.